Jelang Natal dan Tahun Baru, harga sembako di sejumlah wilayah di Indonesia mengalami kenaikan. Oleh karenanya untuk mengantisipasi kenaikan harga tersebut di wilayah Kabupaten Kediri, Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana dengan didampingi PLT Kepala Dinas Perdagangan Tutik Berwaningsih melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional watas. Setibanya di pasar watas, Mas Bup langsung turun untuk memantau harga kebutuhan pokok dan berdialog langsung dengan para pedagang cabai, daging ayam, daging sapi, dan telur untuk menanyakan stok kebutuhan Nataru. Hasilnya, Mas Bup mendapati kenaikan harga cabai yang menembus nilai Rp85.000 per kilogram. Sidak tersebut bertujuan untuk memantau dan menstabilkan serta memastikan ketersediaan bahan pokok. Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana mengatakan, dari hasil pantauan di pasar watas, untuk kenaikan harga masih normal. Sementara untuk stok bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru juga masih aman. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga membeli 10 kilogram cabai, 5 kilogram daging ayam, dan 3 kilogram telur. Harga-harga relatif stabil, termasuk harga cabai sedikit ada kenaikan memang, tapi di luar itu saya rasa nggak ada hal yang krusial. Nggak ada ya Bu ya? Stok pangan kita untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru dipastikan aman. Selain melakukan sidak harga kebutuhan pokok, Mas Bup juga melihat langsung kondisi pasar watas yang dirasa cukup kotor. Sehingga rencananya pada tahun 2022 nanti, pemerintah Kabupaten Kediri berencana akan melakukan revitalisasi pasar watas. Sehingga pasar tradisional menjadi lebih bersih dan nyaman bagi pembeli dan pedagang. Kalau hujan nggak bisa dilewati, orang mau belanja aku males. Mau masuk, mau masuk, mau masuk pasar mereka. Males, Mas. Ini sudah berapa lama sih kondisi terbihani? Nggak lama sekali, Mas. Lama sekali. Nanti kalau dibangun gimana? Kalau dibangun? Harapannya seperti apa kalau setelah dibangun nanti? Ya, semoga pasarnya kan otomatis lebih baik lah gitu. Jadi orang yang belanja nyaman, mereka otomatis mau belanja masuk ke dalam. Dari Kediri, Muhammad Zaid Rofi melaporkan. Kediri, Muhammad Zaid Rofi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.